Intro Halo Sobat BP Benar banget, apa yang disampaikan dalam lagu Noah yang berjudul Tak Ada Yang Abadi Hal ini terbukti pada duit ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Marcus Gideon Pasangan berjuluk The Minions ini akan segera lengser dari tahtanya Dan menyerahkan mahkota Ranking 1 Dunia pada ganda Jepang, Takuro Hoki Yugo Kobayashi FYI nih guys, tahta Ranking 1 Dunia ini dipegang Minions selama 5 tahun 8 hari Terhitung dari 27 September 2017 hingga dipublisnya video ini Kalau dikalkulasi, total Kevin Marcus berada di Singgasana selama 261 pekan Nah, ada banyak faktor yang menjadi penyebab lengsernya duit fenomenal ganda putra Indonesia ini Namun yang menjadi penyebab utama adalah normalisasi penentuan ranking dunia oleh BWF Pasca pandemi COVID-19 pada 2019 silam serta menurunnya performa Minions Sejak pandemi yang melanda dunia di awal tahun 2020, rentetan masalah seolah tak berhenti menempa Minions Mereka terlembat kembali merasakan atmosfer turnamen akibat Kevin yang dinyatakan positif menjelang keberangkatan tim menuju Thailand Open Turnamen pertama Indonesia pada masa pandemi Tak sampai di situ, di All England Open 2021 mereka dipaksa mundur di babak kedua Karena tim Indonesia satu pesawat dengan penumpang yang terpapar COVID-19 Alhasil, di ajang Olimpiade mereka main tanpa pengalaman bertanding Masalah psikologis akhirnya membuat Minions tersisi di perempat final Menjelang tahun 2021 berakhir, mereka sebenarnya mampu bangkit lewat lima final beruntun dan raihan juara Indonesia Open 2021 Sayangnya di awal tahun 2022, Kevin Marcus kembali terkena masalah Karena cerdara pergelangan kaki akut yang diderita Marcus Akibatnya mereka kehilangan banyak turnamen Di kejuaraan dunia 2022, gejala demam berdarah mempengaruhi performa Marcus Hingga akhirnya kembali gagal total termasuk di Japan Open 2022 Well, selain Minions, hanya ada tiga pemain dan satu pasangan yang mampu bertahan di peringkat satu selama lebih dari 200 pekan Mereka adalah Tunggal Putra Malaysia, Li Chongwei Tunggal Putra Cina, Lin Dan Tunggal Putri Taipei, Tai Zhu Ying Dan ganda campuran Cina, Zangan Zhou Yunlei Rekor pertama sementara dipegang Li Chongwei Yang menjadi Raja Bulu Tangkis di sektornya selama 348 pekan Terima kasih telah menonton!